bismillahirrahmanirrahim kelas 11 pertemuan 7 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum memulai pelajaran mari kita berkah bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar amin anak-anak bapak yang bapak saya ini sudah hadir kalian semuanya bagaimana keadaan kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin sudah siap dan untuk belajar kalau memang sudah siap persiapkan segala kebutuhan pembelajaran dan semangat terus ditingkatkan bersungguh-sungguh menjadda 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 itu kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam ayo kita mulai materi yang lalu menguburkan jenazah masih ingat anak-anak bapak bagaimana cara menguburkan jenazah dan apa ucapan ketika masukkan jenazah ke liang kubur mudah-mudahan masih ingat ya materi hari ini takziah dan ziarah kubur tujuan pembelajaran peserta didi dapat mengidentifikasikan tujuan takziah siarah kubur serta mempraktekannya sesuai dengan syariat Islam sebelumnya baca halaman 42 sampai 43 videonya dihentikan sejenak prites apa yang kamu pahami tentang takziah dan ziarah kubur takziah takziah adalah mengunjungi orang yang ditimpa musibah karena kematian bertujuan untuk memberi kekuatan mental dan nasihat agar orang yang ditimpa musibah sabar dan tabah adab atau etika ketika bertakziah 1 mendoakan untuk kebaikan dan keampunan bagi jenazah dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan 2 hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang sedang ditimpa musibah 3 hindari canda tawa apalagi sampai terbahak bahak 4 usahakan turut menyolatkan jenazah dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan 5 membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah ziarah kubur ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan bertujuan untuk mendoakan ahli kubur serta untuk mengingat mati hikmah ziarah kubur diantaranya 1 mengingat kematian 2 dapat bersikap zuhud yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian 3 selalu ingin berbuat baik sebagai bekal untuk di alam kubur dan untuk di alam akhirat 4 mendoakan ahli kubur agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka adab atau etika ziarah kubur 1 niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala 2 mengucapkan salam ketika sampai di pintu kuburan tidaklah kita mengucapkan salam 3 tidak banyak bicara urusan dunia 4 berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan ahli kubur 5 tidak melangkahi kuburan dan duduk di atas kuburan ucapan salam ziarah kubur assalamualaikum ya ahlal kubur inna insyaallah hubikum lahikun selamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur dan insyaallah kami akan bertemu dengan kamu semua hadis riwayat tur meji kesimpulan 1 takziyah adalah mengunjungi orang yang ditimpa musibah karena kematian bertujuan mendoakan jenazah diampunkan dosanya dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa bersabar 2 ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan bertujuan untuk mendoakan ahli kubur diampunkan dosa-dosanya dan untuk mengingat mati tugas 1 jelaskan makna takziyah 2 tuliskan tujuan bertakziyah 3 tuliskan adab atau etika ziarah kubur jika telah siap yang PJJ kirimkan melalui discord dan yang konsultasi kumpulkan ke depan materi yang akan datang hutbah lihat dan baca halaman 54 dan 55 dan tetap semangat untuk mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum